Assalamualaikum sobat ngopi dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dibanyakin rezekinya. Selamat tahun baru 2023, semoga di tahun ini akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan semoga apa yang direncanakan dan dicita-citakan di tahun lalu, bisa tercapai di tahun ini dan masa yang akan datang. Yuk ah kita lanjutkan lagi ceritanya. Sementara itu di ruang batu karang di bawah gedung kediaman tiga setan darah. Begitu Wiro Sableng melompat dan sampai di anak tangga teratas, lantai di atasnya tertutup dengan cepat. Pendekar ini memaki habis-habisan. Diterjangnya lantai di atas tangga itu dengan satu tendangan keras yang disertai aliran tenaga dalam. Tapi jangankan bobol, berbekas pun tidak. Penasaran sekali Wiro Sableng alirkan separoh dari tenaga dalamnya ke kaki, dan untuk kedua kalinya dia menendang lagi. Lantai karang yang merupakan langit-langit ruang batu itu keras dan atasnya bukan olah-olah. Tendangan Wiro Sableng hanya sanggup membuat langit-langit itu tergetar sedikit saja. Kini Wiro mencoba dengan seluruh tenaga dalamnya yang dialirkan ke kaki. Dengan bentakan dahsyat pendekar ini menendang ke atas. Ruang batu itu bergoncang, tapi bagian yang ditendang tidak mengalami perubahan sedikitpun. Wiro menghela nafas dalam, keringat dingin mulai mengucur di keningnya. Penuh penasaran pemuda ini salurkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan sampai tangan itu tergetar. Didahului dengan bentakan menggeledek, Wiro Sableng pukulkan tangan kanannya ke atas. Satu gumpalan angin keras laksana batu besar bergulung-gulung, dan melesat menghantam bagian atas ruangan batu di dekat kepala tangga. Inilah pukulan kunyuk melempar buah. Ruangan batu itu bergoncang dahsyat. Tapi angin pukulan memantul kembali hingga memadamkan pelita yang terletak di lantai. Dan ruangan batu karang itu dengan serta-merta menjadi gelap gulita. Bahkan tangan di depan mata pun tak kelihatan. Wiro Sableng memaki akan ketololannya sendiri. Seharusnya dia memperhitungkan, bahwa pukulannya itu akan memadamkan pelita di ruang batu itu. Dia berpikir-pikir untuk melepaskan pukulan sinar matahari. Tapi Wiro khawatir kalau pukulannya itu juga tidak mempan, bahkan akan membalik menghantam dirinya sendiri serta manusia yang menggeletak di ruangan itu. Sejak masuk ke dalam ruang batu karang itu, Wiro baru ingat pada laki-laki bertangan buntung yang hendak ditolongnya. Wiro melangkah perlahan-lahan, sampai akhirnya kedua kakinya menyentuh tubuh laki-laki itu. Dia berlutut dan digoyang-goyangnya tubuh laki-laki itu, namun tiada suara. Tubuh itu basah oleh keringat dan gelimangan darah. Wiro meletakkan telapak tangan kanannya di dada laki-laki itu. Lama sekali baru dia berhasil merasakan degupan jantung yang sangat halus dan pelahan. Ternyata manusia itu masih hidup. Dengan cepat Wiro sableng salurkan tenaga dalamnya melalui dada dan pergelangan tangan kanan laki-laki itu. Seperempat jam berlalu namun masih tak ada reaksi apa-apa. Mungkin manusia itu tak ada harapan lagi untuk diselamatkan jiwanya, pikir Wiro. Tubuhnya sudah keringatan. Mengerahkan tenaga dalam selama seperempat jam tanpa terputus-putus merupakan hal yang sangat berat, jika kurang hati-hati, bahkan bisa membuat diri sendiri menjadi rusak di dalam. Ketika sepeminuman teh lewat, maka baru terasa laki-laki itu memberikan reaksi. Tubuhnya bergerak sedikit, kemudian terdengar suara rangannya. Rangan yang hampir tak kedengaran. Wiro kerahkan lagi tenaga dalamnya sampai tubuhnya menjadi lemas. Kemudian telinganya mendengar rangan laki-laki itu lebih keras. Rangan kesakitan yang mengerikan. Dimana aku, lapat-lapat Wiro mendengar laki-laki itu bertanya. Kau sudah siuman. Apa kau bisa membuka matamu? Ya, sedikit. Tapi semua gelap sekali. Ruangan ini memang gelap. Ruang batu karang yang tak beda dengan li yang kubur. Kita sama-sama bernasib sial. Disekap di tempat terkutuk ini. Namaku Pranajaya. Kau siapa? Kenapa kita bisa disekap di sini? Siapa yang menjebloskan kita? Panggil aku Wiro. Kemudian Wiro memberikan sebutir pil dan memberikannya kepada Pranajaya. Wiro berkata bahwa Pranajaya cukup beruntung bisa selamat setelah diseret oleh kuda. Pranajaya terkejut ketika mendengar keterangan dari Wiro, tapi ia tidak mengingat kejadian itu, dikarenakan pada saat itu ia telah pingsan. Setelah beberapa lama Wiro teringat sesuatu, dari balik pakaiannya dikeluarkannya sebuah batu hitam serta kapak maut naga geni 212. Mata kapak dan batu hitam diadu satu sama lain. Lidah api menyembur ke arah pelita dan pelita itu pun menyala kembali. Ruang batu karang menjadi terang benderang. Kini kedua manusia itu baru bisa meneliti paras dan diri masing-masing. Paras Pranajaya mengerikan untuk dipandang. Kulit mukanya hampir keseluruhannya mengelupas, demikian juga kulit sekujur badannya. Salah satu telinganya hampir sungplung. Wiro kertakan rahang menahan hatinya yang seperti terbakar melihat keadaan tubuh laki-laki bertangan buntung itu. Kesalahan apakah yang telah dibuatnya sampai disiksa demikian diadapnya. Wiro tak mau berpikir lebih lama. Saat itu yang mesti dilakukan ialah mencari jalan keluar. Dengan kapak naga geni 212 di tangan, Wiro sableng melangkah menuju ke batu paling atas. Dia memandang pada Pranajaya dan berkata, kalau senjataku ini tiada sanggup menghancurkan langit-langit ruangan batu karang ini, berarti kita akan mampus di sini sobat. Pranajaya tak berkata apa-apa. Wiro mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Kapak naga geni diputar-putar di atas kepala. Senjata itu mengeluarkan angin yang deras dan suara mengaung laksana deru ribuan tawon. Angin senjata membuat api pelita mati lagi. Pada saat itu terdengar bentakan menggeledek, dan di saat yang bersamaan pula terdengar suara ledakan, ruang batu tersebut bergoncang keras. Ketika Wiro memandang ke atas dia berteriak girang. Ternyata batu karang tebal yang keras itu, tiada sanggup menghadapi kapak naga geni 212. Sekali Wiro menghantamkan senjata pemberian gurunya itu, maka hancur leburlah atap batu karang. Lobang besar terbuka tepat di atas anak tangga paling atas. Pendekar 212 memasukkan kapaknya kebalik pinggang kemudian turun ke bawah kembali, mendukung tubuh pranajaya dan meninggalkan ruangan batu karang itu dengan cepat. Tapi sewaktu mereka sampai di halaman belakang, seorang penunggang kuda bermuka merah, berambut dan berjubah merah tau-tau muncul menghadang mereka. Pada waktu setan pikulan keluar dari pekarangan gedung tua membawa lari sekar, maka di ujung jalan di belakangnya tiga penunggang kuda muncul. Mereka bukan lain tiga setan darah yang baru saja kembali dari luar kota raja. Kalau aku tak salah lihat, itu si kepala gundul setan pikulan, seru setan darah pertama. Dia memboyong perempuan dan keluar dari rumah kita. Apa yang telah terjadi? Tiga setan darah memacu kuda masing-masing lebih cepat, namun setan pikulan sudah lenyap dari pemandangan mereka, sewaktu ketiganya sampai di depan pintu halaman gedung tua. Kalian berdua kejar manusia itu, perintah setan darah pertama. Aku akan menyelidiki tempat kita. Pasti terjadi apa-apa yang tak diingini. Setan darah kedua dan ketiga segera meninggalkan tempat itu, sedang setan darah pertama dengan cepat memasuki halaman gedung kediamannya. Dan pada saat itulah mereka berpapasan. Sepasang mata setan darah pertama melotot. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian putih-putih. Dia tidak kenal dengan pemuda ini. Yang membuat setan darah pertama begitu terkejut, ialah karena pemuda ini memanggul pranajaya yang sebelumnya telah disekapnya dalam ruang batu karang. Di lain pihak Wiro Sableng memandang pula tepat-tepat kepada setan darah pertama. Dia ingat manusia inilah yang telah menyeret pranajaya tadi sepanjang jalan. Dia tenang-tenang saja dan tidak perlu terkejut melihat si muka merah ini. Cuma yang diam-diam membuat dia khawatir ialah karena saat itu dia sama sekali tidak melihat sekar. Tak ada dugaan lain selain bahwa gadis itu pasti sudah dilarikan oleh si kate setan pikulan. Pemuda asing, siapa kau, bentak setan darah pertama dengan suara menggeledek. Sekaligus dia hendak menunjukkan bahwa dia bukan manusia sembarangan. Tapi Wiro Sableng cuma cengar-cengir kayak kuda. Cepat beritahu siapa kau dan mengapa membuat keonaran di sini. Wiro, pranajaya berbisik. Manusia muka kepiting rebus ini adalah musuh besarku. Salah satu dari tiga setan darah. Wiro tertawa mendengar ucapan kepiting rebus itu. Setan alas, sentak setan darah pertama. Kau kira kau berhadapan dengan siapakah berani tertawa seenak perutmu. Setan darah pertama angkat tangan kanannya ke atas, sesaat kemudian lima jari itu bergerak, dan seketika lima larik sinar merah menyambar ke arah lima bagian tubuh Wiro Sableng. Inilah ilmu totokan jarak jauh yang sangat lihai sekali. Wiro Sableng melompat ke samping, lima sinar totokan itu dapat dihindarkannya sekaligus. Ini membuat setan darah pertama menjadi gusar. Punya sedikit ilmu saja hendak diandalkan. Aku mau lihat sampai di mana kehebatanmu bocah konyol. Serentak dengan itu setan darah pertama melompat dari kudanya. Tiga setan darah, meskika seorang bejat yang sebenarnya tidak pantas hidup di dunia ini, tapi aku tak punya permusuhan denganmu. Harap minggir beri jalan, kentut bapak moyangmu, teriak setan darah pertama. Lekas turunkan pemuda itu, dalam satu jurus nyawamu pasti akan minggat dari badan. Sebenarnya Wiro bukan tak mau baku hantam dengan manusia terkutuk ini, tapi karena dia mengkhawatirkan keselamatan sekar, dan musti mencari gadis itu, maka sekali ini diusahakannya untuk menghindari pertempuran. Tapi agaknya si muka kepiting rebus tak memberi kesempatan terhadapnya. Dan ini membuat murid E yang Sinto gendeng itu mulai luntur pula kesabarannya. Iblis muka merah, bentak Wiro sableng. Untuk menghadapi kau, kenapa musti susah-susah turunkan tubuh kawanku ini segala? Mendidilah darah setan darah pertama. Seumur hidupnya tak pernah dia mendapat hinaan demikian. Kalau begitu kalian akan mampus sama-sama, teriaknya lantang. Setan darah pertama kebutkan kedua lengan jubahnya. Dua angin merah yang amat dahsyat menderu ke arah Wiro sableng. Satu tombak lagi dua larikan sinar merah itu menyambar ke arahnya, tiba-tiba tubuhnya lenyap dari hadapan setan darah pertama. Kaget setan darah pertama bukan main. Tak tahu dia gerakan kilat apa yang dipergunakan oleh si pemuda lawannya, hingga lebih cepat dari kejapan mata pemuda itu sudah lenyap dari pandangannya. Cepat-cepat dia membalik, Wiro dan Prana dilihatnya sudah berada di pintu samping. Kau mau lari kemana bedebah, bentak setan darah pertama, dan memburu dengan cepat seraya lancarkan satu jotosan jarak jauh yang hebat. Serangan ini membuat murid Eyang Sinto gendeng melompat ke samping lalu membalik. Iblis muka merah, kali ini aku tidak ada waktu untuk melayanimu. Kelak di lain hari kita bakal berhadapan kembali. Cuma nyawamu yang bisa pergi dari sini ke parat, teriak setan darah pertama. Dia memburu lagi, tapi langkahnya terhenti. Wiro telah melepaskan satu pukulan yang mendatangkan angin yang amat hebat, membuat pasir di halaman itu mengebul laksana kabut tebal menderu ke arah setan darah pertama, membuat pemandangannya tertutup. Ketika dia menerobos kabut pasir itu dengan cepat, Wiro Sableng dan Pranajaya sudah lenyap. Setan darah pertama menyumpah habis-habisan. Sementara itu di tempat lain, orang-orang yang berada di tengah jalan cepat-cepat menghindar ke tepi, sewaktu setan pikulan memacu kudanya dengan kecepatan yang luar biasa. Tak berselang lama dua ekor kuda menyusul kemudian. Mereka bukan lain dari setan darah kedua dan ketiga yang tengah mengejar setan pikulan. Di sebuah gedung kecil di pinggiran kota raja, munding surah alias setan pikulan menghentikan kudanya. Kita sudah sampai, katanya Seraya mendukung Sekar dan melompat dari kudanya. Di ruang dalam tiga orang perempuan muda yang cantik-cantik tengah duduk berbicara. Mereka adalah sebagian dari peliharaan-peliharaan setan pikulan. Ketiganya memandang pada setan pikulan, yang masuk ke dalam kamar dengan perempuan yang ada dalam dukungannya. Mereka tak berkata dan tak berbuat apa-apa selain hanya memandang. Dengan tertawa mengekeh manusia ini membaringkan Sekar di atas tempat tidur. Kemudian dia melangkah ke meja dan meneguk tuak dari dalam sebuah kendi. Minuman keras ini dengan serta merta menghangati tubuh, dan menambah gelora nafsu terkutuk setan pikulan. Dengan memegang kendi itu di tangan, dia melangkah kembali ke tempat tidur dan duduk di samping Sekar. Ah, parasmu yang cantik jadi basah oleh keringat dan debu. Biar aku bersihkan, kata setan pikulan. Lalu dengan tangan kirinya diusapnya kening serta pipi Sekar. Gadis ini memaki dalam hati. Karena hanya itu yang bisa dilakukannya. Dia tak bisa membuka mulut ataupun menggerakkan anggota badannya karena telah ditotok. Setan pikulan meneguk tuaknya kembali. Lalu dibukanya totokan pada tubuh Sekar. Gadis itu kini bisa bicara dan mendengar, tapi tubuhnya tetap kaku tak bisa digerakkan. Ini? Minumlah. Kau tentu haus manisku. Manusia biadab. Lepaskan totokanku. Keluarkan aku dari sini, teriak Sekar. Kau masih saja galak, desis setan pikulan dan mencubit dagu Sekar. Ini minum, katanya. Bibir kendi didekatkannya ke bibir gadis itu. Sekar mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tapi kemudian dia mendapat akal. Dibukanya mulutnya sedikit. Tuak di dalam kendi itu diteguknya dua kali. Setan pikulan tertawa gembira. Tapi tiba-tiba, tuak yang sudah diteguk tadi tiba-tiba disemburkan kembali oleh Sekar. Dan karena tidak diduga sama sekali oleh setan pikulan, laki-laki ini tak sempat lagi menghindar. Dia berteriak kesakitan dan melemparkan kendi di tangannya ke dinding. Kendi pecah berantakan. Dan isinya membasahi lantai. Untung saja Sekar dalam keadaan ditotok, sehingga dia tak bisa mengalirkan darah dan tenaga dalamnya. Jika saja semburan tuak tadi disertai dengan aliran tenaga dalam, miscaya hancur dan butalah mata setan pikulan. Namun demikian semburan tadi sudah cukup membuat matanya sakit sekali. Dan untuk beberapa saat lamanya tak bisa membuka kedua matanya itu. Sambil mengeringi mukanya yang basah dan mengucak-mucak kedua matanya, setan pikulan memaki habis-habisan. Gadis gila, kalau kau tidak sekurang ajar itu terhadapku, pasti aku akan perlakukan kau baik-baik. Tapi kini kau akan rasakan sendiri. Setan pikulan mengucak lagi kedua matanya. Kedua matanya yang juling memandang dengan berapi-api. Tiba-tiba dibungkukkannya kepalanya. Maka habislah seluruh tubuh Sekar diciuminya. Gadis itu menjerit tiada henti. Menjeritlah sampai lidahmu copot, kata setan pikulan dengan tertawa mengekeh. Ciumannya datang lagi bertubi-tubi. Kemudian bukan hanya ciuman saja lagi. Sepasang tangan manusia kate ini membuat dua kali gerakan. Pakaian kuning yang dikenakan Sekar robek besar. Dadanya tersingkap lebar. Dadamu bagus dan putih sekali. Seru setan pikulan seperti gila. Dan kemudian betul-betul macam orang gila, muka dan bibirnya melumasi dada Sekar yang sampai saat itu masih menjerit-jerit. Sekar menjerit lagi lebih keras. Sewaktu sepasang tangan setan pikulan menggerayang meremasi dadanya. Tiba-tiba pintu kamar terpentang lebar. Salah satu papannya pecah. Kaget setan pikulan bukan olah-olah. Sebelum dia berpaling, dari pintu sudah membentak satu suara. Munding surah. Hentikan perbuatan kotormu itu. Begitu berpaling setan pikulan alias munding surah hendak mendamprat marah. Tapi sewaktu melihat siapa yang berdiri di hadapannya, dia hanya mengeluarkan suara menggerendeng. Di belakang laki-laki yang masuk ke dalam kamar itu masih ada seorang lainnya. Setan pikulan bangkit dari tempat tidur. Kalau tidak memandang kepada nama besar serta hubungan kita sesama tokoh-tokoh pembantu baginda, pasti aku sudah tendang kau keluar dari kamar ini setan darah kedua. Sepasang mata setan darah kedua menatap tubuh yang tergeletak di atas tempat tidur. Hatinya terkesiap juga memandangi paras cantik dengan tubuh dalam keadaan setengah telanjang itu. Seperti setan pikulan, dia pun seorang yang doyan perempuan. Setan darah, lekas katakan apa maksud kedatangan kalian. Sewaktu kami memasuki ujung jalan, kau kelihatan keluar dari tempat kediaman kami membawa perempuan itu, kata setan darah kedua. Ada perlu apa kau ke tempat kami dan siapa ini perempuan? Siapa ini perempuan bukan urusanmu, jawab setan pikulan. Melihat caramu keluar dari gedung kami dan melarikan perempuan ini, jelas sudah kau telah berbuat sesuatu di tempat kami. Aku kesana sebetulnya untuk menyambangi kalian, tapi kalian tidak ada. Pintu samping kutemui dalam keadaan hancur. Senjata-senjata rahasia bertancapan di pohon dan bertebaran di tanah. Halaman belakang kacau balau dan pintu belakang gedung kutemui dalam keadaan bobol. Siapa yang melakukannya? Bertanya setan darah ketiga. Mana aku tahu, sahut setan pikulan. Jangan dusta munding surah, sentak setan darah kedua. Hanya beberapa orang saja yang tahu rahasia masuk ke gedung itu. Di antaranya kau. Jadi kau menuduh aku membuat kerusakan di gedung itu. Aku tanya siapa yang melakukan, bukan menuduh, sahut setan darah kedua ketus. Aku sudah bilang tidak tahu. Dan sekali tidak tahu, tetap tidak tahu. Sekarang silahkan angkat kaki dari sini. Baik munding surah. Tapi ingat, ujar setan darah ketiga. Bila nanti terbukti kau berbuat, tak usah mengancam sompret, maki setan pikulan. Setan darah kedua menarik lengan jubahnya dan berkata pada setan pikulan. Sekarang memang baru cuma ancaman. Kelak kalau kami tahu bahwa kau betul-betul telah membuat keonaran di tempat kami, ancaman itu akan menjadi kenyataan. Munding surah yang bergelar setan pikulan tertawa mencemoh. Dasar manusia-manusia tidak tahu diri, katanya. Kalian tahu, sewaktu aku datang ke sana, ada dua cecumuk yang sembunyi di atas genteng. Satu di antaranya gadis ini, yang lain seorang pemuda. Aku paksa mereka turun dan paksa agar memberi keterangan. Mereka menerangkan tengah mencari seorang kawannya yang kalian seret ke tempat kalian. Mereka bermaksud membebaskannya. Aku pikir kalau manusia itu adalah musuhmu, maka pasti yang dua lainnya adalah kambratnya juga. Si gadis kutotok dan kawannya kutipu, ku jebloskan dalam ruang batu karang di dasar gedung. Kalian dengar semua itu, seharusnya kalian berterima kasih padaku dan bukan mengoceh tak karuan. Sekarang berlalu dari hadapanku sebelum kesabaranku habis. Setan darah kedua menarik lengan baju kawannya. Keduanya sama-sama melangkah ke pintu. Tapi tiba-tiba sekar berseru. Setan darah, jangan kena ditipu oleh bangsat kepala botak ini. Tentu saja kedua setan darah itu sama hentikan langkah dan balikkan badan. Apa yang diterangkannya semua adalah dusta. Gadis edan apa mulutmu mau kupecahkan, bentak setan pikulan. Berani kau bicara lagi betul-betul kupecahkan mulutmu. Biarkan dia bicara munding surah, kata setan darah kedua. Tapi kau lepaskan dulu totokanku, kata sekar. Aku akan terangkan apa yang telah diperbuatnya di tempatmu. Dan bukan itu saja, aku akan bersedia ikut dengan kalian. Satu usul yang baik, memang kau lebih pantas bersamaku daripada kambratku yang kate buruk ini. Marahlah setan pikulan, saat ini aku tidak memandang nama besar atau mukamu lagi setan darah keparat. Tidak peduli meski kita sama-sama orang istana. Gadis itu sudah membuka kedok kedustaanmu. Dia yang dusta, bohong besar. Dusta atau tidak tapi aku percaya omongannya. Dan aku dengar dia sendiri yang mau ikut bersamaku. Setan darah kedua mengekeh. Mulut setan pikulan komat kamit. Boleh, katanya. Silahkan bawa gadis itu. Tapi begitu tanganmu menyentuh tubuhnya, kepalamu akan hancur lebih dulu. Setan darah kedua tertawa bergelak. Nama besar setan pikulan memang sudah lama kami dengar, tapi hendak menantang tiga setan darah yang kesohor, sama saja seperti biduk kecil yang hendak melawan gelombang sebesar gunung. Kini setan pikulan yang tertawa mengekeh. Orang sombong memang terlalu sering lupa diri. Kita walau bagaimanapun masih sama-sama manusia. Aku bukan biduk dan kalian bukan gunung. Bicara jangan ngaco, agaknya jalan kekerasan tak bisa dihindarkan, setan pikulan, kata setan darah ketiga sambil usut-usut lengan jubahnya. Petik terbalikku kira demikian, lagi pula memang sudah sejak lama aku ingin membuktikan sampai di mana kehebatan nama tiga setan darah itu. Jangan-jangan cuma bangsa kroco baut terasi saja. Apalagi sekarang cuma ada dua orang. Kita akan saksikan siapa yang kroco manusia buruk, sahut setan darah kedua. Dia berpaling pada kawannya dan berkata, kau lepaskan totokan gadis itu, biar aku yang kasih pelajaran pada manusia jenis kecoa ini. Setan darah ketiga melompat ke arah tempat tidur. Dua jari tangannya siap untuk melepaskan totokan di tubuh sekar, tapi dari samping setan pikulan tidak tinggal diam. Tubuhnya yang kate melesat ke depan, satu tendangan yang dahsyat dilancarkannya ke arah tangan setan darah ketiga. Tentu saja setan darah ketiga tidak mau ambil risiko hancur tangannya. Cepat-cepat dia tarik pulang tangannya, menggeser kaki dan kebutkan lengan jubahnya sebelah kiri. Selarik sinar merah menyambar ke arah selangkangan setan pikulan. Ini adalah satu serangan yang benar-benar mematikan. Tapi si kate kepala gundul bukan manusia kemarin. Dia membentak dan melompat ke atas. Dari atas dia kirimkan satu jotosan dan satu tendangan. Setan darah ketiga merunduk sementara sinar pukulannya tadi telah melanda dan menghancurkan tembok kamar. Di ruang sebelah terdengar pekikan beberapa orang perempuan. Serangan gencar setan pikulan menjadi batal, sewaktu dari samping setan darah kedua tusukkan dua jari tangannya kerusuk. Setan pikulan yang tahu betul kehebatan dua jari itu cepat menghindar, dan sekaligus dua tangannya dipukulkan ke muka. Setan darah kedua cepat-cepat buang diri ke samping, sewaktu melihat dua gelombang angin hitam keluar dari jotosan-jotosan lawannya. Ilmu pukulan sepasang tinju hitammu tiada berguna terhadapku manusia buruk, ejek setan darah kedua. Sementara kawannya baku hantam dengan setan pikulan. Setan darah ketiga pergunakan kesempatan untuk membebaskan sekar dari totokan. Namun kali yang kedua ini pun tidak berhasil, karena saat itu setan pikulan sudah menyambar senjatanya yang ampuh, yang menyebabkan dia sampai dijuruki si setan pikulan dalam dunia persilatan. Senjatanya itu bukan lain ialah sebuah pikulan dari bambu. Meskipun dari bambu, tapi karena merupakan senjata sakti maka kekuatannya lebih hebat dari baja. Setan darah ketiga cepat-cepat buang diri ke samping, sewaktu ujung pikulan menusup ke kepalanya. Setan darah kedua mengomel, lepaskan dia dengan totokan jarak jauh. Abis berkata begitu setan darah kedua segera keluarkan senjatanya yaitu sepasang gada. Dalam ilmu mengentengi tubuh dan tenaga dalam serta kegesitan bergerak, setan pikulan tidak di bawah kedua setan darah itu, apalagi saat itu pikulan saktinya sudah berada di tangan. Namun menghadapi dua lawan yang berada dalam jarak terpisah, di mana dia musti pula melindungi sekar agar jangan sampai gadis itu berhasil dibebaskan lawan dari totokannya, maka ini adalah satu hal yang cukup menyulitkan bagi si setan pikulan. Setiap saat dia harus membagi serangan pada kedua lawan dan melindungi sekar. Setan pikulan putar senjatanya laksana titiran. Pikulan itu dimainkan dalam jurus-jurus silat toya. Angin deras dan suara mengaung memenuhi kamar itu. Namun senjata lawan yang dihadapi setan pikulan bukan pula senjata biasa. Bagaimanapun dia mempercepat gerakannya, dan mendesak setan darah kedua dengan hebat, namun pada jurus ke-19, setan pikulan tak berhasil menghalangi setan darah ketiga, ketika melepaskan satu pukulan tangan kosong jarak jauh yang membuat terlepasnya totokan di tubuh sekar. Begitu bebas secepat kilat gadis itu merapikan pakaiannya. Saudari, kau menghindarlah ke sudut sana. Tunggu sampai kami membereskan monyet kontet ini, kata setan darah kedua. Sekar merasa bersyukur bahwa hasutannya termakan oleh kedua setan darah, sehingga kini dia lepas dari totokan. Dia tahu, baik setan pikulan maupun manusia-manusia bermuka dan berjubah merah itu, tiada beda satu sama lain. Dia berpikir-pikir, apakah akan masuk ke gelanggang pertempuran untuk turut mengeroyok setan pikulan yang telah membuat kekejian terhadapnya, atau lebih baik menyingkir dulu dari situ, sebelum timbul pula urusan baru dengan manusia-manusia iblis bermuka merah itu. Si gadis mengambil keputusan yang terakhir. Apalagi dia ingat, bahwa sewaktu dibawa lari oleh setan pikulan dari gedung kediaman tiga setan darah tadi, sahabatnya Wiro Sableng masih tertinggal di sana, dikurung dalam ruang batu karang. Maka gadis ini cepat-cepat melompat ke pintu. Namun apa lacur, bersamaan dengan itu, sesosok tubuh melompat pula dari luar dan cepat menghadang sekar diambang pintu itu. Manusia ini berambut gondrong, bermuka dan berjubah merah persis seperti yang dikenakan dua orang setan darah, yang tengah bertempur di dalam kamar. Pasti manusia ini adalah kawan dari dua setan darah lainnya itu pikir sekar. Di lain pihak, manusia yang berdiri di ambang pintu yang memang setan darah pertama adanya, menduga keras bahwa sekar adalah perempuan yang tadi terlihat dilarikan oleh setan pikulan dari gedungnya. Meskipun dia tertarik sekali akan kecantikan si gadis di hadapannya, namun saat itu setan darah pertama masih diliputi kemarahan yang meluap, yaitu sesudah dia menyaksikan kerusakan-kerusakan di gedungnya, serta dibikin seperti mainan sewaktu bertempur melawan pendekar 2-1-2. Kalian tolol semua, bentak setan darah pertama, sewaktu menyaksikan dua kawannya yang mengeroyok setan pikulan, tapi mendapat tekanan-tekanan yang hebat bahkan sesungguhnya sudah mulai terdesak. Menghadapi si KT Keling ini saja tidak mampu. Mendengar bentakan setan darah pertama, setan darah ketiga segera cabut sepasang goloknya. Pertempuran dalam kamar itu bertambah hebat, tapi sepasang mata setan darah pertama bisa melihat, bahwa kedua kamratnya itu masih berada di bawah angin, si KT Kepala Gundul berkelebat ganas hampir tak kelihatan. Pikulannya menderu derubahkan anginnya sampai mengibar-ngibarkan jubah yang dipakainya. Tanpa tunggu lebih lama, setan darah pertama segera bergerak ke tengah ruangan. Kesempatan ini lekas dipergunakan olah sekar untuk meninggalkan tempat itu. Tapi setan darah pertama berseru. Hai gadis manis, tunggu dulu. Kau mau kemana? Sakar tak menyahuti malah tancap gas larikan diri, tapi satu sambaran angin menyapu kedua kakinya, membuat kaki gadis itu menjadi kaku tegang dan laksana di pantai ke lantai tak dapat bergerak lagi. Setan darah pertama telah melepaskan totokan jarak jauh yang lihai sekali, sekar sendiri tak tahu kalau dirinya akan diserang dari belakang begitu rupa, maka kini dia terpaksa tegak di lantai tak berdaya. Dikerahkannya tenaga dalamnya ke kaki untuk membuyarkan totokan setan darah pertama, tapi sia-sia belaka. Tahan dulu, aku mau bicara. Setan darah pertama berseru. Kedua orang kawannya segera melompat ke tepi kamar. Dengan pandangan berapi-api setan darah pertama memandang pada setan pikulan. Munding surah kau kah yang membuat keonaran di tempatku. Munding surah alias setan pikulan tertawa-tawar. Kau dan dua kambratmu ini sama saja menuduh seenaknya. Kau kira, setan darah pertama, ujar setan darah kedua. Kita tak perlu banyak bicara dengan kunyuk hitam ini. Kami sudah tahu memang dia sengaja mencari urusan terhadap kita. Dia telah menyelundup ke tempat kita. Setan pikulan tertawa lagi. Tentu saja nyalimu tambah besar karena satu kambratmu telah datang lagi ke sini, katanya. Sebelum terlambat apakah kalian masih mau teruskan urusan gila ini? Kunyuk hitam, hardik setan darah pertama. Tiga setan darah tak pernah bikin urusan setengah-setengah. Kawan-kawan, bersiap membentuk barisan tiga bayangan siluman. Maka tiga setan darah pun segera membentuk barisan yang sangat diandalkan mereka itu. Di lain pihak, setan pikulan yang sudah memaklumi kehebatan ilmu silat lawan-lawannya itu, segera pasang kuda-kuda baru. Dan sebelum barisan tiga bayangan siluman bergerak, setan pikulan sudah berteriak keras dan berkelebat bersama senjatanya. Setan darah pertama bergeser ke samping, mengelakkan sambaran senjata setan pikulan yang melanda ke arah pinggangnya. Manusia bermuka merah ini kemudian merunduk dengan cepat dan kirimkan serangan berantai ke arah kedua kaki lawan. Setan darah ketiga melesat ke atas, menukit lagi dan laksana seekor burung elang, tiada hentinya melancarkan pukulan-pukulan maut ke kepala setan pikulan. Barisan tiga bayangan siluman ini memang cukup terkenal di kalangan tokoh-tokoh kota raja. Setan pikulan sendiri juga sudah tahu tapi baru kali ini menyaksikannya, dan di saat itu dirinya pula yang menjadi bulan-bulanan. Namun setan pikulan bukan pula tokoh silat kemarin. Tubuhnya berkelebat laksana bayang-bayang, menerobos dan mengelak di antara hujan serangan lawan sedang senjatanya menderu kian kemari. Kegesitan ditambah dengan keampuhan jurus-jurus silat yang dimainkannya, banyak sekali menolong setan pikulan, sehingga meski dikeroyok tiga, dalam sepuluh jurus dia masih bisa bertahan, bahkan dua tiga kali berturut-turut membagi serangan pada ketiga lawannya. Lambat laun tiga setan darah dibikin sibuk. Barisan tiga bayangan siluman tiada berarti lagi. Ketiganya kini mulai terdesak, setan darah pertama memaki dalam hati. Untung saja pertempuran itu tidak terjadi di tempat terbuka, tidak disaksikan umum. Kalau saja orang luar tahu, pasti nama besar tiga setan darat akan menjadi luntur. Setan darah pertama keluarkan sepasang tombak bermata dua dari balik jubahnya. Melihat ini dua setan darah yang lain yang tadi sewaktu membentuk tiga bayangan siluman telah memasukkan senjata mereka, kini segera pula mengeluarkan senjata masing-masing kembali.